Nah yang di Jawa Timur ini, inilah yang sel yang bergerak, yaitu yang di JAD Surabaya ini. Satu keluarga pimpinan dari, diduga dikta ini. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah kita? Nah kami sudah melaporkan Bapak Presiden bahwa PORI, PETI, BIN ini bergerak dan kami akan merapatkan barisan selain yang sudah kita tangkap semenjak 2 hari yang lalu. Kedepan ini saya sudah meminta kepada Bapak Panglima TNI, beliau nanti akan mengikuti kekuatan untuk melakukan operasi bersama. Kita akan melakukan penangkapan kepada kelompok-kelompok sel-sel dari JAD, JAT maupun mereka yang diduga akan melakukan aksi. Persoalannya memang mereka juga orang-orang yang terlatih. Mereka mengerti cara menghindari deteksi, intelijen. Bagaimana mereka juga paham, kita mendapatkan buku manual mereka bagaimana menghindari komunikasi, bagaimana menghindari surveillance, bagaimana meng-counter interrogasi, dan seterusnya. Itu mereka memiliki manual. Jadi mereka juga berlatih bagaimana mengembangkan cara bagaimana untuk menghindari deteksi kita. Oleh karena itu kita akan berusaha tetap maksimal dan mohon dukungan dari semua pihak yang jelas. Sekali lagi kelompok ini tidak besar. Kelompok ini tidak terlalu besar. Ini hanya sel-sel kecil. Mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan negara. Kelompok ini tidak terlalu besar.